Polewa Limandar TV, media informatif pembangunan daerah Akper Mapa Odang Makassar bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Polewa Limandar atau Polman melaksanakan kegiatan simulasi disaster nursing siaga bencana tahun akademik 2020-2021 di wisata pantai Mampie, desa Galeso, kecamatan Wonomulyo, minggu 28 Maret 2021. Salah satu program unggulan Akper Mapa Odang Makassar adalah disaster nursing yang berorientasi pada pendekatan keperawatan forensik. Kegiatan akademik ini bersifat terbuka, edukatif, melatih keterampilan dan latihan progresif yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Direktur Akper Mapa Odang AKP Dardin mengatakan kegiatan disaster nursing bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Polman, Puskesmas Wonomulyo, PMI Kabupaten Polman. Kami lagi PKL di Kabupaten Polman ini, jadi saya bekerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Polman, rekan dari Kasat Pol Air, Puskesmas Unomulyo, Ketua PPNI, Ketua PMI, dan seluruh media yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan dukungan sehingga suksesnya acara tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Andi Afandi Rahman mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan suatu kolaborasi terbentuk. Sehingga peningkatan kapasitas dan kapabilitas semua stakeholder terkait bisa teruji dan menjadi salah satu bentuk mitigasi, kesiap siagaan dalam hal penanganan bencana. Kami dari pemerintah Kabupaten Polar Lomondar sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena bagaimana kita ketahui juga bahwa penanganan penanggulangan bencana itu bukan cuma di pemerintah saja. Ada lima komponen besar yang terlibat di dalamnya. Yaitu salah satunya ini, dunia kampus akademisi dan dengan keterlibatan sifitas akademika faktor Mapaudang. Ini kita harapkan satu kolaborasi terbentuk. Sehingga peningkatan kapasitas dan kapabilitas semua stakeholder terkait ini bisa teruji di kesempatan ini. Nah, kegiatan di kesempatan ini adalah salah satu bentuk mitigasi kesiap siagaan kita dalam hal penanganan bencana. Tentu di kesempatan ini adalah satu jenis bencana. Kemudian jenis bencana-bencana lain kita harapkan juga. Ada partisip-partisip dari pihak lain yang bisa bekerjasama dengan kita semua untuk penanggulangan bencana. Termasuk untuk bencana banjir dan tanah longsor. Sementara itu, Teti Wali dan Ade Asuti Mahasiswi PKL Akper Mapaudang Makassar mengucapkan apresiasinya selama menjalankan PKL di Kabupaten Polewali Bandar. Kita mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak pengalaman yang menarik sehingga kita bisa lebih lagi meningkatkan dan juga mengembangkan ilmu yang telah kita dapatkan dari simulasi disaster masa ini. Masyarakat di sini menarik kita dengan baik, terus masyarakat yang ada di sekolah ini juga ramah sama kita jadi kita juga gampang berkomunikasi sama masyarakat yang ada di sini. Untuk kegiatan PKL atau PANSEK lapangan kerja ini sekitar 21 hari mana sudah dirapkan dengan pendataan, masyarakat, seperti tadi Senata Masal, dan yang terakhirnya adalah simulasi disaster nasi. Polman, jago! Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah